Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Didin tentunya di channel youtube Didin Putra Arsat Apa kabar kalian semua hari ini semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Oke guys jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari menu atau fitur di aplikasi Brimo versi terbaru yaitu versi 2021 Dan ini tuh penting banget ya buat kalian yang pemula guys atau mungkin buat kalian yang biasa menggunakan aplikasi Brimo versi lama Karena ada beberapa fitur tambahan di aplikasi Brimo versi terbaru ini yang tidak ada di aplikasi Brimo yang lama sebelumnya guys Dan aplikasi Brimo versi terbaru yang 2021 ini merupakan satu-satunya aplikasi Bank BRI untuk pelayanan internet banking Bahkan untuk aplikasi mobile banking sekarang sudah dihapus secara permanen karena dialihkan ke aplikasi Brimo versi terbaru ini Jadi untuk kalian nasabah Bank BRI yang ingin menggunakan layanan internet banking Kalian wajib banget untuk download aplikasi Brimo versi terbaru yang 2021 ini Oke guys sebelumnya saya pengen informasikan bahwa untuk registrasi internet banking BRI sekarang Untuk sementara tidak bisa dulu registrasi finansialnya melalui HP atau aplikasi Brimo nya langsung Karena sedang ada perbaikan atau peningkatan performa Jadi mohon maaf banget atas ketidaknyamanannya Jadi kalian yang ingin daftar registrasi internet banking BRI kalian bisa langsung datang ke customer service BRI langsung ke kantornya Cuman untuk registrasi internet banking ini disana nanti memerlukan waktu yang lama guys Karena dari tahap awal sampai tahap aktifasi M token Nah kalau misalnya kalian gak mau lama-lama di CS Terlebih dahulu kalian bisa daftar di ATM untuk caranya saya sudah jelaskan di video yang ini guys Dan setelah itu kalian bisa aktifasi di alamat website ib.bri.co.id Dan untuk tutorialnya saya sudah jelaskan di video yang ini Setelah itu baru kalian datang ke CS tinggal aktifasi M token atau registrasi finansial Oke guys jadi karena aplikasi Brimo versi terbaru ini fiturnya banyak sekali Jadi saya akan bagi beberapa part gitu supaya videonya tidak panjang dan kalian juga tidak bosan Dan saya harap kalian bisa ikutin part-partnya supaya kalian bisa tahu secara tuntas gitu Itu apa sih kegunaan dari semua fitur yang ada di aplikasi Brimo versi terbaru ini So buat kalian yang penasaran nonton video ini sampai akhir Tapi buat kalian yang baru bergabung jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya Tidak hanya tutorial mengenai perbankan tetapi juga tutorial di luar perbankan Oke guys tidak perlu berlama-lama langsung saja kita simak video berikut ini Oke guys jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kegunaan dari menu atau fitur Brimo versi terbaru tahun 2021 Nah terutama buat kalian yang pemula guys atau mungkin buat kalian yang sudah biasa menggunakan Brimo versi lama Karena di Brimo versi terbaru ini ada beberapa fitur tambahan Dan saya mungkin akan buat jadi beberapa part gitu guys Biar tidak panjang durasi videonya supaya kalian tidak bosan juga Dan di part kali ini saya akan menjelaskan fitur yang di layar utama dulu Karena fitur-fitur yang di layar utama ini tuh fitur-fitur yang paling sering digunakan Yang pertama yaitu menu pulsa atau data Fitur ini untuk isi ulang pulsa dan isi paket data Caranya kalian tinggal buka menunya lalu masukkan nomor hp kalian Dan aplikasi ini tuh akan secara otomatis membaca kartu seluler kalian Dan di bawahnya muncul pilihan nominal yang sebelah kiri untuk isi ulang pulsa Dan di sebelah kanan untuk isi paket data Tinggal kalian klik salah satu nominalnya Udah gitu kalian klik beli yang ada di pojok kanan bawah ini guys Kemudian yang kedua yaitu fitur transfer Fitur ini digunakan untuk transfer uang Baik ke rekening sesama BRI maupun ke rekening bank lain Caranya kalian tinggal buka menunya Kemudian kalian klik tambah daftar baru Yang atas untuk pilihan bank tujuan Kalian tinggal buka dan pilih bank tujuan Kemudian kalian tinggal masukkan nomor rekening tujuan Tanpa input kode bank Setelah itu kalian masukkan nominal transfer Lalu klik transfer yang ada di bawah ini guys Kemudian yang ketiga yaitu fitur dompet digital Fitur ini digunakan untuk top up saldo gopay Link aja OVO Sopipe Dan top up saldo dana Caranya kalian buka fiturnya Kemudian kalian klik top up baru Lalu kalian pilih dompet digital yang atas ini guys Kemudian kalian tinggal pilih yang mana yang kalian mau top up Misalnya disini saya contohkan Saya pilih link aja Udah gitu kalian masukkan nomor hp tujuan Lalu nanti kalian isi nominal top up link aja Kemudian yang keempat yaitu menu Brizzy Mungkin dari kalian ada yang belum tau Brizzy itu apa Jadi Brizzy itu kayak berbentuk kartu gitu guys seperti ini Brizzy itu merupakan uang elektronik pengganti uang tunai Yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa dipakai untuk membayar transaksi belanja Ataupun yang lain Jadi kayak yang ada di toko-toko SPBU dan lain-lain Nah caranya kalian buka menunya Udah gitu kalian masukkan nomor hp Brizzy nya Atau dengan cara scan juga bisa Dengan cara letakkan kartu Brizzy di belakang hp seperti ini Dan setelah itu kalian isi nominal top up nya Kemudian yang kelima yaitu fitur kode QR BRI Ini kayak semacam barcode scanner gitu guys Yang digunakan untuk transaksi belanja atau lainnya Nah biasanya ada toko yang menggunakan barcode gitu Supaya transasinya cepat Kalian harus pastikan terlebih dahulu rekening sumbernya itu saldonya mencukupi Udah gitu kalian tinggal tunjukin QR kalian di kasir Dan QR ini tuh ada batas waktunya gitu guys Yang keenam Fitur BRIVA Ini maksudnya BRI virtual account Kayak pengganti nomor rekening gitu guys Mungkin biasanya kalau kalian sering pesan kamar hotel Ataupun bayar belanja di Sopi Itu ada yang opsional bayar pakai BRIVA Nah caranya kalian buka menu BRIVA ini guys Terus pilih pembayaran baru Udah gitu kalian input nomor BRIVA nya Nanti secara otomatis keluar tagihan pembayaran kalian Misalnya bayar hotel, tiket pesawat, dan lain-lain Dan yang ketujuh yaitu fitur listrik Fitur ini digunakan untuk bayar tagihan listrik Beli token listrik atau pulsa listrik Nah caranya kalian tinggal buka menunya Kemudian kalian klik tambah daftar baru Udah gitu kalian pilih produk listriknya yang di atas ini guys Nah tagihan listrik atau token listrik Kalau tagihan nanti muncul otomatis tagihannya Sementara token listrik itu kalian tinggal input nominal berapa yang mau kalian beli Seperti itu Oke guys jadi itu dia tadi penjelasan Mengenai kegunaan dari menu atau fitur aplikasi BRIMA versi terbaru Dan ini merupakan part pertama Semoga informasi ini bermanfaat Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya dari saya Dan nantikan part-part selanjutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh